Lo gak hanya menyalurkan suara, tapi lo menyalurkan energi. That's why it is very important gitu. That's why it's key to everything sebenarnya menurut gue sebagai manusia verbal. Misalkan, Kanza Nisa di tracks lagi di 101.4 Tracks FM Hits yang kamu suka sampai jam 1 siang. Seorang nonser tidak hanya berkewajiban untuk membawakan suatu program yang bisa didengarkan dengan baik, tapi juga harus dapat menghibur. Nah, skill apa aja sih yang diperlukan seseorang nonser agar sesi siarannya dapat nyaman dinikmati para pendengar? Langsung aja yuk, kita dengerin Kanza Nisa bersama Aditya sebagai host dari We Are PR Agency. Oke, hello YouTube, hello podcast, hello Instagram, dan last but not least, hi Facebook. Kita balik lagi di PR Talk Podcast. Seperti janji gue sebelumnya, kita sudah buat serangkaian agenda dengan si manusia verbal. Nah, actually, si manusia verbal ini sebenarnya tagline-nya punya temen gue nih. Gue colong dari temen gue. Kebetulan temen gue juga temennya Kanza. Si Zigi. Jadi, sebelum gue bikin podcast series ini, ceritanya, janjian dulu sama Zigi. Gigi, gue pinjem dong nama lu jadi tagline season 3 gue. Sampai segitunya. Ide yang baik ya, Pak Ayah. Karena gue gak enak, itu kan intelektual property orang. Benar, benar. Yes, di season podcast kita sekarang udah sampai di season ketiga. Seperti janji gue, si manusia verbal ini kita akan undang berbagai profesi. Profesinya itu beragam, baik dari announcer, radio, terus ada juga dari influencer, dan juga ada dari jurnalis. Jadi, semuanya akan kita gabung dalam episode singkat-singkat di mana temen-temen nanti bisa belajar dan juga memahami bagaimana sih berprofesi sebagai si manusia verbal di masing-masing bidang. Nah, seperti tadi yang gue jelaskan sebelum kita intro, malam ini gue sudah kehadiran dan menghadirkan temen lama yang kita baru ketemu lagi ya, via virtual. Setelah sekian lama loh, ketemunya di sini jadinya. Iya. Nah, ini selalu seru kalau ngobrol sama si anak yang satu ini. Jadi, adik kelas gue actually. Jadi, kita anak generasi 90-an. Kanse ini junior gue di BINUS, tapi kebetulan karirnya di Be Voice lebih bagus dari gue. Gue gak lolos waktu pendaftaran pertama. Dan melanjutkan karir jadi radio announcer di Trax FM. Iya. 101.4 Trax FM. Apa? Be Good? Enggak, itu tekan lama. Berarti ketahuan ya, ada senior sekali ya kan. Kalau di anggatan gue udah hits yang kamu suka. Hits yang kamu suka. Kalau dulu apa ya? Don't forget to be good di... Aduh, gue juga lupa. Tapi panjang tuh. Panjang gue. So, anyway, thank you banget, Zah, untuk joining with us di We Are PR Once Again. Setelah sekian lama kita belum ada project bersama lu lagi. Tapi, moga-moga setelah ini kita ada project lagi ya, Zah, ya. Doain ya. Amin. Amin. So, thank you sekali lagi. Kanza akan mewakili dari sisi announcer yang akan menceritakan ke teman-teman. Bagaimana sih profesi announcer dan ketika lu pengen menjadi announcer, dimanapun ya, boleh di radio, boleh di podcast. Kira-kira dari pengalamannya Kanza, apa hal-hal penting yang bisa lu gunakan sebagai skillset lu. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau berlama-lama lagi kita akan mulai diskusinya. Kira-kira pertanyaan pertama, apa, Liv, buat Kanza? Silahkan. Ah, ini seru banget nih. Ini kita perlu pengen tahu banget nih cerita dari Kanza sendiri. Gimana sih awal memulai karir sebagai announcer radio? Jujur gue kecemplungnya secara gak sengaja. Karena mungkin yang tadi Tio udah jelasin ya, kita sama-sama anak minus, cuman beda generasi, biar jauh ya, yuk ya. Beda angkatan lah lebih tepatnya. Awalnya tuh sebenernya gue gak ikut radio kampus ini, si komunitas ini. Jadi gue ikutnya tuh sebenernya seni tari. Sotoy kan, si gak bisa nari ini tuh tiba-tiba ikut seni tari. Kan iseng aja nyoba. Karena menurut gue ya gue harus eksplore. Namun, akan tetapi. Karena si tidak bisa nari. Kebanyakan nyem sih. Jadi yang dipergunakan adalah suara saya ini. Dan juga ya public speaking lah dalam tanda putip ya. Waktu itu masih zamannya belum ada basic sama sekali, modal berani aja. Karena dalam mempromosikan si seni tari ini, atau UKM ya, kalau jaman kita mah sampai sekarang UKM ya. UKM ini ya kan tetap harus ada MC-nya gitu. Dan gue dibudidayakan untuk jadi MC di UKM ini gitu. Nah, long story short, gue berpikir, buat apa nih gue kalau di seni tari ini, tapi gue tidak menari. Menarikan gue nge-MC. Akhirnya gue beranikan diri untuk gabung sama radio kampus BINUS, namanya B-Voice. Oh, sama background story, gue tuh bukan anak anggrek, gue tuh anak alam sutra. Jadi kampus BINUS itu cukup banyak. Jadi gue cukup jauh sebenarnya mengejar training-training ini, ikutan B-Voice ini juga. Jadi cukup perjuangan, Kak. Angkat tangatan atas juga. Bahkan dari angkatan lo mungkin masih sering main, mempertanyakan, lo sanggup? Lo bisa? Yakin lo? Gitu. Namun, ya gue udah berpikir sama dua tahun awal gue ikutan si seni tari ini, ya kenapa enggak lah kita coba gitu. Toh cuman, kasarnya kan training awalnya ini, sampai audisi masuk ya, kalau kata bahasa kita mah, itu cuma tiga bulan. Bisa lah, ya walaupun Kak, masuk angin ya kan. Pulang-pulang tuh ngantuk-ngantuk gitu. Namun ya harus dilakukan. Namanya juga kalau pengen mencapai suatu hal ya harus berjuang gitu. Terus akhirnya gue ikutan, Alhamdulillah masuk gitu ya, karena kan itungannya gue udah senior ya, dan biasanya agak dipertimbangkan, takutnya nanti kalau udah senior, ah nanti skripsinya lebih penting kan pasti. Ya duang kan harus lulus ya, daripada ikut kegiatannya gitu. Tapi Alhamdulillah gue bisa membalance antara kuliah live, Ciela kuliah live, sama si komunitas ini gitu. Dan ketika gue baru enam bulan training, berarti kan udah official masuk nih, ya kan. Setelah tiga bulan training itu, habis itu official terhitung, kita gampangnya ngitungnya dari Januari ya, Januari sampai Juli itu, gue udah officially dapet ID, kan biasanya kalau anak-anak Bevoiced tuh dapet ID nih, untuk menentukan kalau lo sudah officially masuk gitu kan. Dibukalah yang namanya Praxhan. Jadi ini adalah ajang pencarian penyiar. Kalau Indonesian Idol adalah ajang penyanyi, ini adalah ajang penyarian penyiar gitu. Terus namanya juga Bevoiced juga bisa dibilang salah satu radio ya, radio kampus ya, radio kampus yang cukup baik, namanya cukup terkenal. Mereka bahkan sampai ngadain nih, Praxhan ini, sampai datangin ke Bevoicedya langsung. Namun sekali lagi, saya bukan anak angrek ya, jadi kebetulan backstory-nya, Bevoicedya tuh adanya di kampus angrek, gue senteranya di dalam sutra, dan itu cukup jauh gitu jaraknya. Jadi akhirnya gue gak bisa datang, dan udah senior juga, gue udah mulai ngurusin skripsi dan yang macem gitu kan, akhirnya gue ikutlah dengan cara umum, maksudnya kayak gue ngirim CV secara jalur umum gitu. Ya gue pikir ya kalau memang rezeki gak kemana gitu kan, coba aja dulu gitu, toh gue juga udah dapet training, minimal gue ada basic ilmunya, walaupun cuma 6 bulan ya, sisoto ini sekali lagi. Namanya mencoba, namanya usaha, menurut gue tidak akan menghidati hasil. Kalau memang hasilnya belum saat ini, ya percayalah nanti akan datang gitu. Akhirnya gue apply CV gue lewat jalur umum ini, keterima, Alhamdulillah. Sebenernya gue memang kalau kata dulu, PD-nya dulu yang menerima gue ya, Dewi Kuan Intu lagi mengelilingi kanza. Karena sebenernya gue adalah orang ke-21, dari 20 yang keterima. Jadi ada satu orang ini yang mengundurkan diri. Wah itu bener-bener perjalanan dari 20 itu. Disaring lagi menjadi 12. Bener-bener kayak ajang Indonesian Idol, Kak. Bener-bener. Ada panggungnya dulu di Gandaria City. Terus yaudah kita bener-bener pokoknya menunjukkan bakat, menunjukkan keberanian, dan segala macem. Aira diterimalah 6 orang. Bayangin cu, dari mungkin ratusan yang mirip CV, terus dari 20, 20, 12, 12 sampai 6, Alhamdulillah ke 5. Lumayan ya, yang lain dalam kutip senior kayak, kok lo bisa masuk sih lo anak baru gitu. Rampai rejeki gak kemana gitu ya, Kak. Ya akhirnya gue dikot. Abis itu gue melakukan training lagi ya. Maksudnya sepanjang penerimaan dari 20 itu, gue melakukan training selama 6 bulan. Jadi bener-bener kayak starting from the beginning all over again gitu. Tapi ya menurut gue balik lagi. Nothing to lose gitu. Kalau memang keterima ya Alhamdulillah, kalau enggak berarti gue dapet imunnya gitu. Karena ini gue berarti naik level gitu. Akhirnya gue bener-bener keterima. Akhirnya Desember itu gue keterima ya hitungannya. Terus gue tekan kontrak Januari 2016. Namun karena satu dan lain hal, akhirnya gue berakhir kontrak di 2019. Gue memutuskan untuk keluar gitu. Nanti gue akan tanya kenapa lo keluar. Tapi ya itu kita simpan untuk special case di akhir. Gue pengen, gue pengen. Gue pengen nanya, itu kan tadi dari 20, day, week, one, ime ngelilingin lo. Untung bukan Sun Gokong ya. Kalau Sun Gokong lo dipukul sama tongkatnya. Beda, Bosh. Beda. Terus 6 orang. Dan berarti pada saat masa lo itu lolos dari audisi Trexhan, itu lo itu usianya berapa? Dan di bawah lo yang paling muda itu usia berapa ya? Jujur gue gak inget usia pastinya. Dan aku tidak pintar dihitung ya, Kak. Makanya aku jadi menyiar ya, kan? Pokoknya gue masuk tuh sebelum gue lulus kuliah. Jadi gue masuk ke 2016 awal. Eh, sorry. Ya, berarti kan 2015 dong. 2015. Itu kan gue udah mulai training ya. 2015 pertengahan. Itu berarti berbandingan sama gue skripsi. Lo bayangin ya. Kayak se-haktik apa. Dari gitu ya. Namanya juga skripsi. Dimanapun. Pasti berat. Minimal. Mungkin buat pribadi kita masing-masing gitu ya. Dari judulnya, ngejar dosennya. Dari segala macemnya gitu kan. Jadi itu bener-bener head-to-head banget sebenernya sama kelulusan gue gitu. Bahkan sebenernya, sejujurnya ya, gue tuh sebenernya bisa lulus 3,5 tahun. Namun karena ada training ini, akhirnya gue, yaudah gak apa-apa lah. Kita jadikan 4 tahun. Toh juga gak molor menurut gue ya. Jadi bisa sama-sama fokus di siarannya gue juga bisa fokus. Skripsinya gue juga gak keburu-buru gitu. Gue lebih karena anaknya, lebih baik gue take time. Tapi nilai gue bagus. Alhamdulillah bagus ya. Dan daripada gue kayak buru-buru terus nilainya jelek. Gue gak mau gitu. Tapi Binus tuh cukup ketat tuh. Dia menetapkan mahasiswanya harus 3,5 tahun atau maksimal 4 tahun lulus ya. Kalau bisa jangan sampai gak lulus. Dia juga kreditas sih. Bagus sih. Ya, gue sebagai alma mater gue cukup bangga lah. Yay! Berarti gila ya, penyiar-penyiar itu sebenernya even di jaman lo itu muda-muda ya. Berarti kan lo starting around 21, 22 years old gitu. Ya, ya. Around that. Ada yang lebih muda lagi berarti umur 19, 20 gitu kan. Iya, ya. Bener. Berarti ya memang, berarti gue jadi podcaster ketuaan dong, Zah. Gue sekarang sampai 30 tahun. It's better late than ever, tau yuk. Tenang aja. Gue aja sampai sekarang gak punya podcast. Kan itu ranah loh. Gue gak mau ambil lah. Soalnya gini, menurut gue ya, yuk. Karena pada jaman dulu kan belum ada, ini point of view gue ya. Karena belum ada nih yang namanya radio kampus, radio kampus yang udah berkembang kayak sekarang gitu. Dari segi equipment, ya kan. Mungkin radio, mungkin, sorry, universitas-universitas belum berpikir, ah radio tuh sepenting itu. Mungkin, ya kan. Terus dari segi ilmu, mungkin jebolan-jebolan alumni-aluminya kan juga akhirnya bisa menurunkan ilmu-ilmu yang mereka ke kita-kita ini sebagai anak baru gitu. Jadi menurut gue, lebih develop nih radio kampus, radio kampus jaman sekarang dibandingkan dulu gitu. Karena mungkin fokusnya sekarang udah berbeda, udah shifting gitu. Dan gue juga waktu jaman training di Be Voice itu, gue bahkan langsung diajarin sama nama-nama yang cukup besar gitu. Seperti Sahil Mullahela, seperti Reza Al-Qadri gitu. Dua contoh nama yang cukup besar pada dunia radio ya. Mereka turun tangan langsung trainingin gue gitu. Gak gue doang ya maksudnya, tapi angkatan gue gitu. Jadi bener-bener gue thank God banget nih sama mereka yang masih mau memberikan ilmunya, sharing ilmunya ke cita-cita yang aduh masih anak baru nih gitu. Kadang juga kalau ngeliat bibitnya juga belum ada sebenarnya, tapi mereka mau men-share itu gitu. Jadi ya satu hal yang gue sama Livia bisa pelajari ya itu ya, usaha lu gak akan mengkhianati hasil. Apapun yang lu lakukan, effort-effort apapun itu gak pernah dipandang sebelah mata, even sama orang maupun sama Tuhan itu sendiri. Betul. Kadang orang gak ngeliat usaha kita, tapi pasti yang di atas ngeliat ya. At least rezekinya pasti nanti turun, tinggal sabar aja nunggu. Gitu kan? Nah, dari sekian banyak perjalanan lu nih, kan gue liat lika-liku lu cukup kayak rollercoaster ya. Dari Alam Sutra ke Jakarta aja itu udah rollercoaster banget. Itu gimana itu? Gue pernah ngalamin sih, gue pernah ngalamin kayak lu, gue waktu, kebetulan gue kuliah, puji Tuhan gue berusaha untuk bayar sendiri, jadi kuliah sambil kerja juga. Jadi gue tuh kayak paginya kerja di English First, pas jam 12 siang gue ke kampus, pas jam 6 sore gue balik lagi untuk ngejar shift kerja malam, sampai jam 9 malam. Itu dari BSD sampai ke Alam Sutra, eh sorry, dari BSD sampai ke Binginus Kemanggisan, terus balik lagi ke BSD. Lu bayangin tuh. Kita kebalik rutinya doang ya? Kita kebalik rutinya doang. Lu bayangin, gue ruti itu gue jalanin selama 2,5 tahun, sampai akhirnya gue direlocate, gue naik jabatan, gue direlocate ke Puri Indah, pindah Cabang, dan itu lebih better lah hidup gue. Jadi gue gak harus jauh-jauh Tangerang, Jakarta Barat, Tangerang, Jakarta Barat. Jadi balik lagi sih, dari pengalaman gue yang gue bisa sharing adalah, kalau gue gak mengalami masa 2,5 tahun begitu, gue gak ada di titik sekarang. Terlepas dari itu, ketika gue pindah kantor pun, gue pasti mengalami masa-masa sulit. Di kantor seenak apapun, pasti ada masa sulitnya. Tapi kalau lu gak mengambil kesempatan itu, dan gak menyelesaikan masalah lu, lu gak akan menjadi lu di masa sekarang. Jadi memang usaha tidak mengkhianati hasil, statementnya lu betul banget. Gue setuju. Kalau belum ada hasilnya, harus sabar. Berarti kuncinya tuh, gue usaha sama sabar sih. Jadi kalau, ya mungkin sekarang belum nih, mau gue akan hasil, kadang suka gregetan ya, apalagi anak-anak zaman sekarang gitu. Gue tidak membandingkan anak zaman-anak zaman sekarang ya, cuman mereka tend to be, apa ya, kurang sabaran gitu. Jadi, semua tuh udah diatur, lu sabar aja, usaha terus. Karena kan gak ada yang tahu, mungkin teman-teman lu suksesnya dalam waktu bulan. Mungkin lu suksesnya dalam waktu tahun gitu. Jadi bener-bener harus sabar gitu. Ya, lu kalau teman-teman pengen dengerin tentang kesabaran, anak muda, millennial things, dan the older version of you, lu bisa dengerin season 2 podcast gue tentang generation then and now, itu kita bahas tentang masalah generasi tua dan generasi muda. Ada generation gap gitu ya? Itu udah pernah gue bahas tuh. Kita maju sedikit lagi, kita balikin ke track sebagai radio announcer. Selama pengalaman lu sebagai radio announcer nih, mau diambil dari Be Voice, mau ambil dari tracks FM, kira-kira boleh gak gue tahu, sebagai si manusia verbal ini, apa sih yang bisa lu pelajarin selama lu menjadi radio announcer? Kalau starting mungkin dari Be Voice, itu link. Karena itu penting banget. Maksudnya lu ada di bidang manapun, ada di kerjaan manapun, link itu penting banget. Itu juga salah satu faktor kenapa gue masuk radio kampus ini gitu, atau Be Voice gitu. Karena dari segi omongan orang juga, eh linknya bagus, linknya bagus. Mungkin kalau dari segi omongan doang tidak terasa nih sama kita manfaatnya. Jadi menurut gue, gue bener-bener harus nyemplung nih. Mau sesusah apa, bolak-balik Jakarta, Tangerang, kayak yang penting lu coba dulu. Kalau memang ada, ya alhamdulillah. Kalau enggak balik lagi, ya sudah gitu kalau gue. Terus dari segi yang tadi gue bilang, senior-senior ini bahkan, bukan dibilang senior lagi ya, dalam hal senior di Be Voice, tapi bahkan senior di radio swasta yang memang sudah dibayar gitu ya, kerjanya. Itu mereka masih rela untuk berbagi ilmu. Jadi gue bener-bener dapat basic announcing skill, itu bener-bener dari orang yang memang sudah menjalani. Jadi ada pengalamannya ya, kadang kan kalau cuma teori aja, menurut gue kayak, aduh berasa kurang nih gitu. Dan mereka pun teorinya juga sudah sangat, apa ya, pakem gitu. Sudah sangat, apa ya, fundamental. Jadi menurut gue, ini paket lengkap banget yang gue tidak akan terima dimanapun. Bahkan, kalaupun misalkan gue pengen ikutan gitu. Sebenarnya kan zaman sekarang kelas-kelas radio broadcasting gitu kan banyak ya, namun kan berbayar. Dan itu cukup mahal loh. Yuk, lift kayak bener-bener harga itu bisa 5 juta, kayak bisa, wah bahkan bisa lebih gitu kalau memang lu udah advance. Jadi gue bersyukur banget nih, gue dapetin ilmu, ini for free dengan model usaha gue aja gitu. Terus dari Ebi Voice itu gue upgrade lagi. Sebenarnya, dari segi basic announcing skill kan sebenarnya sama-sama aja ya. Gak beda jauh lah kasarnya dari yang diajarin, apalagi yang ngajarin juga kan udah berkecimpung di dunia radio swasta gitu kan. Kayak Bang Sahil dan juga Kak Reza Kadri gitu. Namun, di track sini dimantepin lagi gitu. Karena balik lagi sebagai penyiar, kita tuh harus menyesuaikan sama radionya. Apakah radionya, target marketnya, rangenya mudah? Apakah berita-berita yang harus kita kasih ini udah sesuai belum sama target marketnya? Dan juga, pokoknya hal-hal yang harus disesuaikan dengan radionya itu gitu. Karena baik lagi, siaran misalkan di track seven sama di hard rock ya beda dong gitu. Pembawaannya, dari segi umurnya, beritanya, dan lagunya juga pasti beda. gitu sih. Oke, jadi yang gue bisa capture ada tiga hal ya Zah. Pertama, network. Network yang mungkin di tempat lain pasti lo gak bisa dapat. Is that correct? Link itu maksud lo network kan ya? Iya, betul. Nah, terus basic, basic skill. Karena dimanapun kita berada, lo mau jadi announcer, lo mau jadi podcaster, ketika lo udah masuk ke dalam ruang lingkupnya, komunitasnya pasti ada sharing knowledge tuh. Dari senior ke juniornya. Nah, yang terakhir adalah de-shaping lagi. Gak cukup ketika lo udah dapet. lo acquired skill gitu. Lo udah dapet skill baru, tapi skillnya diem aja di kepala lo atau di diri lo. Lo gak implement gitu. Lo gak terapkan di dalam hari-hari lo. Lo gak terapkan di dalam podcast lo sendiri atau skill radio announcing lo. Akhirnya skill itu akan hilang aja, begitu aja. Jadi, dengan adanya tempat kerja, komunitas, itu kan kayak nge-shaping gitu ya. Nge-shaping skill lo supaya lo menjadi professional yang lebih baik. Kalau gue sering dengerin omongan kayak gini, Sisa. Kalau ini agak sedikit melebar dikit ya. Kadang kan ada orang-orang yang mikir, oh enaknya jadi penyiar radio atau gini. Misalkan gue udah netapin passion gue adalah siaran di radio. Tapi gak semua skill siaran di radio ini, gue dapetin di kampus atau di sekolah gitu. Bahkan, banyaknya gue bisa dapetin di komunitas atau informal education. Terutama punya Kak Bintang tuh yang kelas penyiar Indonesia itu. Terus akhirnya masyarakat muda ini berpikir kalau ah udah lah gue gak usah sekolah aja. Mendingan gue ikut komunitas, ikut informal education yang ujung-ujungnya gue bisa sampai passion gue nih. Jadi apa? Entertainer. Baik di radio, TV, atau media apapun. Apalagi sekarang dengan fenomena influencer dan lain sebagainya. Menyakapi generasi muda yang berpikir kalau sekolah, universitas, gak penting. Menurut lu gimana? Ini pandangan gue ya. Jadi balik lagi kalau memang lu amat luah dikasih wadah nih tidak melalui mungkin jalur akademis dan lu udah besar dengan hal itu ya bersyukurlah dengan hal itu. Tapi menurut gue gue tetep perlu basic akademis karena gimana pun juga kayak gue sekarang kan gue tidak ada di bidang entertainment ini lagi. Gue tidak ada di bidang media ini lagi. Apa yang bisa gue andalkan kalau ketika itu terjadi yaitu ya sisa-sisa akademisnya ini nih atau gelar gue ini nih yang harus gue perjuangkan atau gue gunakan untuk mencari kerjaan yang lain. Dan menurut gue ya dengan cara lu apa ya berkuliah gitu ya atau belajar lah dalam tanda kutip atau lebih luasnya lagi kan lu bisa menambah ilmu lu lu bisa menambah network lu yang tadi gue bilang itu so many things that you can learn gitu loh dan bisa dari sisi manapun gitu mau kuliah mau gak kuliah bisa aja tapi gue lebih memilih untuk gue kuliah gitu. Kalau Olivia mungkin ada tanggapan lebih penting kuliah apa jalur profesi aja. Tujuh sih sama Kansa soalnya tetap lah kita perlu punya ini ya pengetahuan yang basic akademis gitu. Kalau misalnya kita punya kemampuan lain lain akademis ya it's bukan bonus sih kayak nilai plus lah gitu. bener-bener karena ini jujur pertanyaan dadakan gue aja karena tadi melihat Kansa ngomong wah terlintas nih pertanyaan itu di pikiran gue dan gue kan cukup banyak di kerjaan kantor menghandle atau handling anak-anak muda ya generasi-generasi muda more to the tech and startup people sih tapi banyak banget perbicangan seperti itu kayak pergulatan batin mereka kayaknya gue gak diajarin bikin bisnis dari sekolah kayaknya gue gak diajarin berprofesi dari sekolah di universitas apalagi dengan racun-racun bukan racun sih sebenarnya apalagi dengan informasi yang mereka serap tapi tanpa menggunakan nalar gitu loh karena tokoh-tokoh industri luar negeri you name it lah siapa ya Robert T. Kiyosaki yang udah punya buku tuh Poor Dad Rich Dad dia di bukunya sendiri bilang lu gak penting masuk universitas mendingan lu jalur atau Bapak Milenas Bapak Milenas Gary Vayner awal-awal dia bilang university is sucks school is sucks tapi kesini-sini akhirnya dia support juga nah gue ngambil terminologinya segini kalau gue karena gue suka main game gue anak game gue ambil terminologi gini semua tempat yang lu jalanin mau itu lu di rumah mau itu di sekolah mau itu di kantor itu tempat grinding kalau di dalam game itu grinding apa ya tempat untuk lu ngegali potensi gitu loh jadi ketika lu masuk ke dalam satu kawasan katakanlah sekolah atau universitas itu kalau lu main game itu kayak join clan join clan dimana temen-temen lu yang lain ini adalah player-player juga mereka grinding sama-sama-sama lu terus NPC-nya NPC-nya adalah guru lu guru lu itu yang ngasih quest ngasih lu tantangan ngasih lu challenge bener terus setiap lu achieve something lu acquire something gitu loh akhirnya level lu yang darinya tadinya level 0 lu bisa sampai ke level 100 dengan equipment atau apapun yang lu bekalin di diri lu jadi mindset gue adalah kalau untuk generasi muda lu find your place that you can grind gitu loh ketika lu bisa grinding di kampus lu grinding sebenar-benar ya ketika lu bisa grinding di komunitas lu grinding sebenar-benar ya jadi jangan melihat satu tempat ini gak cocok buat gue terus lu tinggalin enggak men siapa tau disana ada hal yang lu bisa petik tapi lu gak grinding itu semaksimal mungkin karena menurut gue pribadi di tempat manapun lu bisa belajar even gue di podcast pun gue bisa belajar bener that's actually well said loh yuk thank you loh maksud gue i never thought that dari sebuah game and then lu bisa menganalogikan itu menjadi sebuah filosofi hidup thank you loh itu maksud gue itu perspektif yang berbeda gitu gue akan merencanakan bikin buku sih namanya gamification of your life gue gak tau wow gue tunggu ya yuk gue tunggu ya Liv coba didukung nih Tio nih harus nih jadiin buku nih pokoknya dan banyak banget hal-hal yang apa ya bisa aja kan lu gak hanya hard skill gitu loh belajarnya bisa aja soft skill maksudnya sebenernya bisa aja belajar di tempat lain kan tadi lu juga bilang belajar dimanapun bisa tapi di kuliah kan juga sebenernya ya balik lagi kuliah kan adalah tempat belajar sesungguhnya gitu dari mungkin dari lu yang gak berani ngomong ke depan tiba-tiba jadi ngomong gitu kan soft skill-soft skill gitu ya mungkin mungkin ya di tempat lain lu belum bisa dapatkan tapi di kuliah bisa dapatkan maksudnya there are so many things that you can learn gitu dan gue tidak membandingkan lu tidak dan gue tidak memberikan statement sorry kalau lu di tempat lain gak bisa belajar itu ya enggak tapi ini adalah satu wadah yang memang tempat lu untuk belajar gitu dan cobalah untuk belajar semaksimal mungkin dari soft skill hard skill itu soft skill sih menurut gue juga penting penting banget ya exactly makanya itu buat generasi muda gue pengen luruskan kembali kalian yang jago baca kalian jago mengkonsumsi informasi di media sosial please jangan salah menyerap informasi yang disampaikan oleh siapapun mau dia tokoh yang sudah terkenal maupun orang biasa lu punya cara pandang lu sendiri nalar dengan pribadi lu supaya lu bisa mengembangkan diri lu balik ke tiga hal yang Kanza bilang yang penting adalah network basic skill dan how you shape your skill dan yang paling terakhir gue tambahin sedikit sek find your competition karena tanpa kita punya kompetisi kita gak terpacu untuk jadi orang yang lebih baik di sekolah di kampus di komunitas industri di tempat kerja itu pasti lu bisa berkompetisi dengan orang-orang di sekitar lu dengan cara yang positif benar gue ngeliat eh Kanza siaran radio asik ya suaranya enak lah akhirnya gue bikin Kanza sebagai competition di kepala gue tapi secara kompetensi gue tetap meningkatkan skill gue sendiri gitu loh secara positif gitu kalau gue boleh tambahin satu hal itu konsisten juga karena menurut gue konsisten itu penting banget kayak mau lo kerjaan apapun gitu ya dan lo mau misalkan bekerja apapun dengan skill set yang lo punya gitu bahkan lo udah jago banget di bidang ini tapi kalau lo gak konsisten sama aja bohong menurut gue ya jadi itu adalah satu hal yang menurut gue harus gue tekankan juga dan gue tambahin kalau konsisten itu adalah key dan itu adalah must nice thank you Zah wah ini jadi 5 poin nih nanti gue akan wrap up di micro konten silahkan tunggu aja teman-teman sabar kita balik lagi ke radio announcer so lift next questions back to you sebenarnya banyak orang juga aku suka denger juga sih gitu kalau orang-orang tuh suka berpendapat bahwa atau berpendapat atau berpandangan kalau jadi penyiar itu otomatis jago ng MC atau public speaking nah ini gimana sih menurut Kansa sendiri terus gimana membangun atau mencari gaya komunikasi yang otentik ketika ketika menjadi MC atau ketika menjadi announcer oke menurut gue dibilang langsung jago kayaknya semua perlu belajar gak sih karena semua starting point pasti kan dari belajar gitu dan menurut gue ketika lo menjadi announcer itu lo udah mendapatkan fondasi yang baik karena gini kalau lo menjadi announcer lo kan membawa suatu program lo membawa program itu supaya menjadi suatu hal yang bisa didengarkan dengan baik enak juga didengerin gitu kan nah sama halnya kayak MC gitu lo kan membawakan suatu acara gitu bedanya ya announcer lo gak mandi gak ketahuan gitu bau-baunya juga gak nyampe gitu ke lo kalau MC ya lo harus representable dari head to toe gitu tapi dari segi basic gitu yang tadi gue bilang basic announcing skill itu sebenarnya bisa juga dipakai untuk jadi basic ketika lo ng-MC misalkan dari segi artikulasi pelafalan harus jelas gitu kan intonasi itu juga penekanan katanya juga harus jelas dan smiling voice karena kadang kalau orang bilang aduh gampang ya jadi announcer enggak cuy karena ketika misalkan ini ada sedikit cerita dikit gak apa-apa ya jadi gue pernah ada momentum di mana hari gue siaran temennya temen gue meninggal jadi ini gak deket-deket banget tapi cukup deket sama gue gitu kan and then di hari itu dan harusnya gue ke rumah duka itu sebelum dan ketemu gitu beresin semuanya maksudnya yang nguburin sebelumnya terlalu tidak jadi gue harus terpotong siaran dulu balik lagi ke rumah duka jadi lo bayangin dalam waktu itu dimana gue harus siaran gue bener-bener harus fokus karena balik lagi announcer itu juga entertainer ya kan dimana kita harus bisa menghibur menemani lah kalau announcer kan lebih tepatnya dan orang gak peduli lo mau lagi sedih lo terpuruk lo kayak apa jadi basic-basic mentaliti yang kayak gitu juga itu perlu itu bener-bener perlu banget dan itu bisa dilatih ya balik lagi poinnya akan jauh lebih enak kalau lo jadi announcer tapi tidak menutup kemungkinan ya kalau memang lo bisa menjadi MC tanpa harus melalui jalur itu gitu berarti tandanya lo bisa belajar lebih cepat sebenarnya karena jadi announcer kan berarti step by stepnya lo harus mundur satu langkah dulu jadi announcer dan baru bisa jadi MC gitu kan tapi tidak menutup kemungkinan kalau dari segi gaya yang tadi Livia tanyain menurut gue gaya gue itu balik lagi ke personality gue gitu tapi balik lagi juga lift tergantung acaranya apakah acara ini formal atau non-formal karena ketika formal kan gue harus memberikan satu state yang sangat serius gitu kan dalam membawakan suatu acara misalkan kayak gue let's say gue bawain atau MC Java Jazz gak bisa dong kak cengengenges ya kan gak bisa petanteng-petenteng gitu karena it's an international event satu terus kedua ya itu formal event gitu loh jadi balik lagi menyesuaikan dengan eventnya kalau memang formal ya jadilah state yang serius dulu sebentar tanpa lo menjadi orang lain ya tetap menjadi diri lo tapi dengan state formal anggaplah kayak lo ngobrol sama calon pacar mamahnya pacar gitu kan lo serius ya kalau mungkin kayak non-formal event kayak PNC kayak apa kek atau hal-hal yang tidak terlalu serius ya acaranya ya bisa lah lo menjadi diri lo sendiri kebetulan kan gue anaknya juga banyak bercanda ya jadi kadang kalau misalnya international event tuh kayak oke sak serius 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 gitu gitu sih aku sih mengarahkan orang-orang yang pengen mencari jati dirinya adalah jadi diri sendiri dan kalau memang belum menemukan diri sendiri jati dirinya seperti apa cowok yang lo suka karena biasanya dari yang lo suka lo akan konsisten dari konsisten itu akan menjadi jati diri lo gitu sih cari dulu apa yang lo suka bikin konsistensi baru lo ketemu jadi diri lo seperti apa keren tadi sebenarnya yang kan saya bilang pas siaran harus jaga apa ya jaga emosi dan lain sebagainya karena kita semua entertainer mau di media apapun mau lo sebagai instagram influencer podcaster announcers radio mau lo jadi pembawa acara atau pembawa berita kita semua dilihat orang sebenarnya apa ya baiknya aja maksudnya orang tuh pengen ngeliat kita pada saat momen bahagianya padahal belum tentu di belakangnya kita berbahagia I think kayaknya gue pernah mendengarkan segmen lo waktu lo siaran gitu kayak oh gila ini keren banget nih jadi memang itulah salah satu apa ya mungkin gue bisa bilang bisa dijadikan ujian juga atau bisa dijadikan asam manisnya dalam dunia siaran intinya kita adalah entertainer semua konsumen kita tuh pengen melihatnya sisi positifnya aja atau sisi bahagianya karena ketika mereka mendengarkan mereka pengen relax gitu loh mereka pengen di entertain ketika kita jadinya gak bisa menutupi itu ya akhirnya mungkin kita bisa losing our customers but anyway tadi yang kan saya bilang smiling voice itu gue juga pernah ikut trainingnya tuh di kantor gue yang lama waktu gue masih jadi telemarketing kalau jadi telemarketer itu kita kan mengirimkan pesannya itu dari intonasi suara dan bagaimana artikulasi kita kan nah kalau intonasi artikulasi mungkin dengan mudah lu bisa lu bisa pelajarin lah lu bisa coba gitu ya dengan ngomong perlahan pelan-pelan lu latih speed lu pelan-pelan lidah lu dibikin enjoy makanya kalau kalau di radio kan gue pernah belajar juga tuh ada senam wajah ya senam wajah senam bibir sama senam lidah kalau yang penyanyi seperti itu jadi itu buat melatih artikulasi intonasi supaya lu bisa lebih clear tapi satu hal yang gue pelajarin ketika lu bisa menggunakan skill artikulasi dan intonasi tapi lu ngomongnya juga sedih lu ngomongnya juga ekspresinya biasa aja kayak gue sekarang energinya beda dulu gue pernah diajarin ketika gue jadi telemarketing lu ngomong halo selamat pagi itu beneran halo selamat pagi kayak hai halo selamat pagi lu senyum itu bener-bener sampai message orang right kalau temen-temen yang lihat podcast live gue in youtube atau in live facebook ini pasti kayak lu ngerasa iyo ekspresif banget ya ketika gue seneng atau gue kasih intonasi naik gue agak senyum mulut gue gue buka lebar karena itu smiling voice jadi suara lu diwakilkan dengan ekspresi lu dan itu skill yang menurut gue sangat penting sih buat siapapun ya buat kalian para marketing suara marketing suara kan voice over telemarketer radio announcer dan sebagainya jadi smiling post ini satu hal yang gak boleh kelupaan gak cukup artikulasi dan juga intonasi aja gue pengen tanya lebih deep lagi tentang si basic skill of announcing tadi lu udah bilang ada articulation ada intonation ada smiling post dan melatih mentalitas selain 4 hal itu kira-kira ada skill apa gak ya yang lu bisa bagi ke kita atau kalaupun gak ada kira-kira lu bisa contohin gak dari 4 hal yang tadi lu bilang case tadi atau pengalaman lu mendevelop skill tersebut gini gue mungkin mencontohkan sedikit aja kali ya yuk karena gini menambahin yang tadi Tio bilang jangan juga Livia tanyakan kalau misalkan smiling post itu kenapa penting gitu ya karena lu gak hanya menyalurkan suara tapi lu menyalurkan energi that's why it's very important gitu that's why it's key to everything sebenarnya menurut gue sebagai manusia verbal kalau gue satu hal yang gue sadari sebenarnya nih based on experience ketika lu melakukan hal yang sama terus menerus pasti akan ada bosen ya dong ada titik jenuh lah dalam tanda kutip gitu dan dimana cara gue untuk mengakali itu adalah mencari nada-nada atau intonasi yang bisa digunakan dalam menyebutkan tagline yang sama terus menerus gitu dari hal misalkan gini opening radio itu harus menyantumkan nama radionya karena kan itu identitas dari perusahaan kita ya dan orang harus tahu lu dengerin apa sih gitu kedua programnya nama programnya karena itu juga spesifik ketiga tuh nama penyiarnya siapa ya masa lu gak mau dikenal ya kan kak minimal ya orang tahu lah nama lu siapa gitu kalau keempat ini bisa disebutkan ataupun bisa jadi optional aja gitu ya atau jam siaran karena orang juga kadang pengen dengerin lu siaran sampai jam berapa biasanya sih kalau udah penyiar yang senior ya karena kan ditunggu-tunggu banget gitu kan tapi kalau udah senior harusnya orang-orang udah tidak menotis lah kan udah tahu gitu cuman tetap sebagai anak baru kak aku tetap harus menyebutkan itu nah cara aku untuk latihan itu aku mengubah-ngubah intonasinya dan mengubah urutan dari tagline-nya misalkan mulai dari nama tracksnya nama company-nya terus nama acaranya tracks lagi nama aku Kanzanisa dan jam acaranya aku sampai jam berapa jadi bisa dimulai dengan cara 101.4 tracks FM hits yang kamu suka di tracks lagi barengkan Zanisa sampai jam 1 siang ya itu ketika nadanya mungkin naik gitu tapi bisa juga naik turun naik turun dan diakhiri dengan turun gitu dan urutannya juga bisa diubah ya yuk lift gitu jadi bener-bener gimana caranya lu mencari se-kreatif mungkin hal-hal yang bisa di tweak supaya kitanya juga sebagai penyir gak bosen walaupun yang dengerin kayaknya biasa aja tapi kita kan yang ngomongin ya kak ya kadang bosen jadi bisa juga nih lu ubah urutannya dari nama lu dulu terus nama programnya terus baru tracks FM-nya baru jam siarannya misalkan Kanzanisa di tracks lagi di 101.4 tracks FM hits yang kamu suka sampai jam 1 siang jadi kayak gitu-gitu jadi ngayun nadanya beda urutannya diubah jadi itu satu hal yang based on my experience yang akhirnya gue mencari cara secara kreatif dan susah payah karena kadang kalau udah jenuh jadinya susah ya untuk berkreatif untuk lebih kreatif gitu dalam melakukan segala hal dan itu salah satu caranya gue pelajari lah gitu yang gue dapet based on my experience how's that lift kayaknya ekspresi kamu suaranya tuh bisa aduh gak tau deh kayaknya tuh gimana gitu beda sama suara ngomong ya karena pakai suara perut jadi bener reflect tau tegap itu bener jadi misalkan aku kan sebenarnya agak slouchy maksudnya aku anaknya gak tegap-tegap banget tapi when it comes to disuruh siaran dalam tanda kutip disuruh siaran untuk ngomong atau latihan gitu aku akan reflect pasti aku naik tegap gitu terus siap pakai suara perut itu juga mungkin jadi salah satu kunci yang Tio dan Livia bisa lakuin ya karena itu audionya akan jauh lebih bulat jauh lebih baik jadi aku juga waktu main teater tuh harus pakai suara perut makanya tadi tuh aku darah-darah dan nebak nih jangan-jangan pakai suara perut ya soalnya bener-bener kayak agak apa ya agak berat gitu tapi lebih bagus jadinya gila keren ya yang perutnya tebal ya yang perutnya tebal gimana ya bisa bisa pak tenang tetap ada perutnya yang penting kan kalau perutnya hilang serem banget dong kayak yang si mbak bolong oke so actually that's the last question from me Zah tentang tips apa yang bisa lo bagi tadi kita udah banyak banget dapet tips artikulasi intonasi the smiling voice terus tadi kan Zah sempat kasih bagaimana cara tidak boring sebagai penyiar adalah mensusun satu rangkaian kalimat atau kata bisa opening bisa in the middle bisa ending untuk closing tapi itu-itu aja dengan urutan yang tadi ya tipsnya ya bisa kata sapaan lo greetings lo terus company lo atau apa yang menjadi platform siaran lo terus nama program atau tagline-nya and then yang terakhir adalah nama lo pribadi sebagai announcer-nya karena semua orang ingin dikenal that's a good heads up buat gue karena gue sendiri di PR Talk jarang banget nyebutin nama gue mungkin besok-besok gue akan sebutin nama gue Zah karena balik lagi penyiarnya juga harus dikenal nah terakhir adalah postur gak boleh dilupain ya jadi ternyata selain hal-hal berkaitan dengan suara dengan energy lo dengan skill-skill yang tadi ada satu skill lagi yaitu postur postur tubuh saat siaran tegap dan menggunakan dengan suara perut ya tadi ya mungkin gue harus belajar nih nanti di Avragma di Avragma oke so I think kita bisa pelajarin deep dive lagi untuk teman-teman yang pengen banget belajar tentang hal ini minggu depan kita ada session bersama dengan titik-titik-titik ikutin aja nanti posternya gue share di komunitas kita di facebook gue pribadi dan juga nanti di kanal facebook page-nya We are PR Agency tapi kembali lagi ke diskusi kita hari ini dengan Kansa Niza secara pribadi ya karena lo udah gak siaran kenapa sih Zah gak siaran tadi gue sempat nyimpan akhirnya inget lagi kenapa sih lo gak siaran padahal tadi udah diarah-arahin yang lain loh biar gak inget loh actually I cannot say it loud and clear tapi satu dan lain hal yang berhubungan dengan gue pribadi juga maksudnya tidak hanya melulut masalah company ya ya kan oke kesannya kalau kita keluar kesannya company mulai yang salah ya ya kan gak juga kan pokoknya titiknya itu sama-sama gitu kan tapi akhirnya gue yang memutuskan untuk keluar ya sudah lah gitu ya sudah akhirnya aku jujur aku sekarang mau nge-MC juga susah ya kak di pandemi ini kan jadi aku dari kemarin lebih banyak memberikan ini training basic 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 skill lagi jadi kemarin sempat ada kelasnya di voice akhirnya gue yang dulu diajarin sekarang gue bisa ngajarin bangga deh kayak akhirnya gue bisa sharing something gitu that's nice bikin konten Zah youtube gitu basic announcing skills or facebook iya ya maybe or tiktok banyak banget loh sekarang di tiktok tuh yang penyiar sama publik saling ngajarin iya ya vio iya bener-bener let's see kan Zah so kita selalu mendoakan lu ke depannya akan seperti apa balik lagi kembali lagi di sehari ini kita bisa melihat kan Zah sebagai radio announcer yang bener-bener ternyata passionnya disana dan tadi lu bisa lihat sendiri tuh perbedaannya gue gue ngomong Livian ngomong sama kan Zah waktu greeting gila mentornya gila kuat banget gak cuma dari suara tapi juga dari karakter karakternya itu loh yang strong jadi buat temen-temen yang sempat kelewatan silahkan ditonton ulang-ulang-ulang dan ulang nanti gue akan siapkan micro content yang akan gue share di semua platform social media we are PR network so please stay tuned gue akan tutup dengan closing dari Kansa Monggo Zah silahkan aku closing eh you guys ngomong jebak ya anak ini ya go ahead thank you buat temen-temen yang udah dengerin dari tadi mungkin ada juga di facebook live yang nonton beda ya maku siaran biasanya kan cuma didengerin doang dan makasih juga untuk partner siaranku atau partner sharingku hari ini Tio, Livia sampai ketemu di PR Talk selanjutnya sama narasumber gak kalah kece oke see you next time bye-bye bukan zanisasi manusia verbal terima kasih semuanya sampai ketemu minggu depan bye bye sekian PR Talk kita hari ini terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan terutama BEMVICOM Universitas Gunadharma yang sudah support kita jangan lupa subscribe dan komen konten kita serta follow instagram at we are PR Network sampai ketemu di PR Talk selanjutnya dadah sub indo by broth3rmax